Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kualitas gambar radiografi. Jadi seperti yang kita ketahui, gambaran radiografi yang berkualitas yang dimaksud disini adalah dalam artian gambaran yang dapat menghasilkan densitas, kontras, detail, dan ketajaman yang sempurna atau yang optimal. Di mana kualitas radiografi disini merupakan bagian dari radiofotografi. Baiklah kita langsung saja masuk ke sub-materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tujuan pembuatan radiografi disini adalah untuk mengamati organ dalam manusia tanpa melakukan pembedahan. Jadi dalam tubuh manusia itu kadang-kadang ada ketimpangan-ketimpangan atau kelainan-kelainan. Nah disini radiograf disini bertujuan untuk melihat organ dalam tanpa kita melakukan pembedahan. Jadi sebelum pembedahan untuk memastikan dulu apakah ada sesuatu kelainan di dalam diri kita atau organ dalam tubuh kita. Kemudian kualitas foto dan detail obyek itu jelas. Itu tujuan dari pembuatan radiografi. Yang terakhir ini adalah menegakkan diagnosa penyakit. Jadi simpelnya seperti ini. Ada orang ketelakaan terjatuh mengeluhkan tangannya sakit. Maka dilakukan pembuatan radiografi untuk mengetahui organ dalamnya untuk memastikan bagaimana keadaan tangannya. Apakah ada fraktur, ada dislokasi, maupun lain sebagainya. Selanjutnya disini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kualitas gambar radiografi. Radiografi harus dapat memberikan info yang jelas untuk menegakkan diagnosa. Jadi radiograf yang baik itu tentunya harus dengan hasil densitas kontras ketajaman dan detail yang optimal. Maka radiografi itu dapat dikatakan baik dan obyek yang kita inginkan tercakup dalam gambar radiograf. Dalam arti kata gambar atau radiograf yang kita inginkan itu tidak dipotong. Kualitas radiograf yang baik adalah radiograf yang dihasilkan mempunyai semua informasi yang dibutuhkan untuk memastikan diagnosa. Kemudian kualitas radiograf yang baik memenuhi aspek yang dinilai yaitu yang pertama densitas, kontras, ketajaman, dan detail. Apa yang dimaksud dengan ini nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama adalah densitas. Densitas disini adalah merupakan derajat kehitaman pada film. Jadi suatu derajat kehitaman atau perbedaan kehitaman dalam film radiografi, nah ini sering kita sebut dengan densitas. Densitas disini tergantung pada kivi dan mas. Misalnya kita membutuhkan obyek antebrahi, tangan nih antebrahi. Kemudian yang pertama kita menggunakan kivi sekian dan mas sekian. Yang kedua kita ubah kivi dan mas-nya kita variasikan. Tentunya akan menghasilkan densitas yang berbeda. Selanjutnya dapat diukur dan memiliki nilai. Jadi densitas ini dapat diukur dengan sebuah alat, yaitu nama alatnya densitometer, dan tentunya setiap perbedaan derajat kehitaman ini memiliki nilai tersendiri. Ketika tingkat kehitaman dinilai oleh mata atau subyektif, maka penilaian tidak pasti tergantung perasaannya sendiri. Jadi kita tidak bisa mengevaluasi derajat kehitaman itu secara kasap mata. Harus menggunakan alat ukur yang pasti. Karena setiap derajat kehitaman, nah itu tergantung perasaan kita sendiri. Mana yang lebih hitam, lebih putih, semakin putih, dan semakin hitam. Contohnya seperti itu. Kemudian pendekatan pengukuran densitas, ini transparansi, maupun opasitas. Transparansi di sini, adalah merupakan mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan melewati film. Atau LT. Mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan, yang melewati film. Melewati film, ya ini garis bawah. Melewati film, LT. Sedangkan yang menyatakan sebagai prosentase intensitas cahaya yang mengenai film, di sini EO. Tersebut dengan E0 di sini. Ini yang menyatakan sebagai prosentase intensitas cahaya yang mengenai film. Belum di melewati, hanya mengenai. Kemudian rasio transmisi. Ini rasio cahaya transmisi terhadap cahaya yang mengenai film. Rasio transmisinya dapat dirumuskan, IT per E0. Nah, kita masuk sebagai contoh di sini, di gambar ini dapat terlihat. Ini cahaya masuk, sering kita sebut E0. Nah, ini ada film. Ini sebuah kaset atau film radiograph. Kemudian cahayanya ditransmisikan. Ini disebut LT. Nah, ini untuk penilaian rasio transmisi. Hitam sempurna, atau sering kita sebut dengan lusen, di sini rasio transmisinya atau RD-nya 0. Di sini artinya tidak ada cahaya yang melewati film, atau LD sama dengan 0. Kemudian area transparan, atau rasio transmisi 1, di sini artinya tidak ada cahaya yang diserap oleh film. Oke, kita lanjutkan ke opasitas dulu. Opasitas di sini merupakan kebalikan dari rasio transmisi. Nilai opasitas meningkat seiring dengan peningkatan kehitaman film. Meningkat juga apabila terjadi peningkatan faktor eksposi. Oke, opasitas ini meningkat juga apabila terjadi peningkatan faktor eksposi. Opasitas ini dapat ditumuskan E0 per IT. Kembalikan ya, kebalikan dari yang sebelumnya tadi. Nah, ini penggambarannya cahaya masuk. Cahaya yang ditransmisikan. Penilaian opasitas di sini hitam sempurna atau lusen. Ini opasitasnya Rp10.000. Kemudian area transparan. Ini opasitasnya Rp1.000. Nah, di sini ada optical density. Inilah nilai opasitas yang sangat besar. Hitam, seperti yang tadi jelaskan. Opasitasnya tinggi atau hitam. Ini nilainya Rp10.000. Kemudian maka dikonversikan dalam logaritma. Contohnya, opasitas Rp10.000 dikonversikan dalam logaritma itu menjadi log Rp1.000 sama dengan Rp4. Sedangkan opasitas Rp1 dikonversikan dalam logaritma atau log Rp1 sama dengan Rp0. Perhitungan matematis ini disebut dengan optical density yang diukur dengan densitometer. Oke, di sini selanjutnya dapat kita lihat bersama. Di sini adalah ada alat pengukur densitas namanya densitometer. Alatnya seperti ini. Oke, biasanya filmnya ditaruh di sini. Kita expose step width dulu. Step width itu adalah perbandingan, untuk mengertai perbandingan racat kehitaman. Karena ketebalan step width itu berbeda-beda. Sehingga daya serap dari X-ray yang masuk itu berbeda-beda. Makanya terjadi racat kehitaman seperti ini. Nah, ini diukur masing-masing blok ini. Ini densitasnya berapa, densitasnya berapa. Oke, sampai terakhir. Nah, ini diukur di sini. Tinggal ditekan, nah itu muncul nilai angka. Berapa densitas dari radiograf tersebut. Oke, ini ada alat seperti ini juga. Kita dapat mengetahui derajat kehitaman ini nilainya berapa. Di sini densitometer ini digunakan untuk mengukur nilai densitas atau optical density. Merupakan alat yang mempunyai sensor fotoelektrik untuk mengukur jumlah cahaya yang ditransmisikan melalui film. Kemudian, cara kerja dan sitometer ini adalah film diletakkan di antara sumber cahaya dan sensor. Yang kedua, film diletakkan menempel di antara cahaya dan sensor. Sumber cahaya dihidupkan, sehingga lampu akan menyala. Yang keempat, cahaya melalui sensor fotoelektrik. Yang kelima, semakin hitam film, sedikit cahaya yang diterima. Sehingga densitas semakin tinggi. Jadi, kalau ini semakin tinggi dan cahaya semakin hitam, otomatis kan cahaya yang ditransferkan, yang dibaca oleh sensor itu rendah. Sehingga dapat dikatakan densitas ini, kehitamannya ini, semakin tinggi. Secara kerja, simpelnya dari densitometer ini. Kemudian, nilai densitas. Rentang nilainya 0,2. Ini transparan. Sampai dengan 3,5-4. Ini paling gelap. Selanjutnya, daerah abu-abu biasanya memiliki densitas mendekati 1. Densitas tidak memiliki nilai 0, karena ada basic fog namanya. Nilai densitas yang dapat diamati mata itu berkisar antara 0,25-2. Ini use of full density. Kemudian use full density ini berada pada daerah strideline fortune. Nah, ini sebuah radiograf. Dapat kita lihat di sini ada clavibula dan seni bahu. Contoh pengukuran nilai densitas. Nah, ini ketika alat densitometer ini diletakkan di sini. Nah, ini densitas ini berbeda tentunya dengan yang hitam dan yang agak abu-abu. Di sini dicontohkan hasil pengukurannya adalah 0,2. Di bagian ini yang paling putih anggap ya. Ini yang agak abu-abu. Tentunya lebih tinggi dari putih ya. Nilainya 1,07 dalam pengukuran. Kemudian ini yang hitam. Didapatkan nilai pengukuran 3,4. Jadi setiap perbedaan rajat kehitaman ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Mungkin kalau diletakkan di sini, ini beda lagi nilainya. Mungkin nilainya antara ini dan ini. Yang hasilnya D3,4 sama D1 di antaranya ini. Tidak mungkin melebihi ini. Dan tidak mungkin lebih rendah dari ini. Karena kita lihat secara kasat mata ini jelas. Ini lebih hitam daripada ini ya, abu-abu. Dan lebih putih daripada hitam pekat di sini. Saya lanjutkan lagi yang kedua adalah kontras. Kontras di sini merupakan perbedaan densitas pada area yang berdekatan dalam pradograf. Jadi setiap pradograf itu ada area-area yang berdekatan. Nah ini adanya perbedaan densitas. Sering kita sebut dengan kontras. Dirumuskan C sama dengan D2 min D1. Semakin besar nilai kontras, maka radiograf akan semakin terlihat jelas. Kontras radiograf itu ada dua, yaitu kontras subyek dan kontras film. Kontras subyek, nah ini merupakan rasio intensitas radiasi yang ditransmisikan menembus area yang berbeda pada bahan yang dieksposi. Perbedaan penyerapan tergantung pada bahan panjang globang, intensitas, dan distribusi radiasi. Jadi kalau kita lihat dari segi bahan, semakin besar perbedaan ketebalan atau kerapatan dua area bahan berdekatan, maka perbedaan densitas akan semakin besar. Sama seperti state weight tadi adanya perbedaan ketebalan. Maka perbedaan ketebalan ini akan menghasilkan citra densitas yang berbeda tentunya. Sehingga ada perbedaan densitas yang semakin mencolok terlihat di situ. Kemudian yang panjang globang, kivi yang optimal akan menghasilkan kontras yang tinggi. Jadi kivi ini mempengaruhi kontras. Untuk mendapatkan kontras yang tinggi, maka kivi harus optimal, dioptimalkan. Nah ini untuk panjang globang. Kemudian yang C, intensitas dan distribusi radiasi hambur. Semakin banyak hamburan, maka mengurangi nilai kontras. Nilai kontras akan berkurang ketika semakin banyak adanya radiasi hambur. Kita masuk ke kontras film. Kontras yang dihasilkan akibat sifat film tersebut. Karakter dan respon tiap-tiap film itu berbeda-beda. Respon film mempengaruhi nilai densitas yang dihasilkan. Film dengan respon tinggi, ini densitasnya tinggi, tentunya kontrasnya tinggi. Film dengan respon rendah, tentunya akan menghasilkan densitasnya rendah, dan kontras yang rendah. Jika kita melihat berdasarkan cara pengukuran, di sini terdapat kontras subjektif, dan kontras objektif. Yang pertama kontras subjektif, kontras yang dinilai oleh mata atau observer. Sedangkan kontras objektif, pengukuran kontras dilakukan dengan mencari selisih optical legity yang berdekatan. Nah, di sini ada sebuah gambar radiograf foto torak atau foto dada dengan perbandingan kontras radiograf. Di sini dapat kita lihat, kita lihat yang tengah-tengah dulu, ini yang optimal, kontrasnya seperti ini, yang baik. Kemudian, di sebelah kiri ada kontras yang rendah, di sebelah kanan ada kontras yang tinggi. Ketika kontrasnya rendah, ternyata radiograf itu tidak dapat dikatakan optimal, karena tidak memenuhi kriteria. Begitu juga dengan kontras tinggi. Ternyata kurang baik juga untuk sebuah radiograf yang memiliki kontras yang sangat tinggi. Kecuali pada kasus tertentu, kita memerlukan kontras yang rendah, maupun kontras yang agak tinggi. Untuk melihat suatu organ dalam, yang di rongga dada kan banyak yang kita nilai, tidak hanya tulang. Kalau kita fokus pada tulang, oke, kontrasnya bisa mungkin lebih tinggi. Nah, ini ada paru-paru, ada jantung yang kita nilai di sini, ada tulang juga. Nah, di sini dapat kita lihat secara seksama. Jadi, yang optimal itu seperti ini. Coba kita lihat di sini. Nah, ini jaring-jaringannya di paru-parunya tidak terlihat, front-pulisnya tidak terlalu jelas. Pada kontras rendah, pada kontras tinggi malah sangat susah dievaluasi. Ini lebih menolakan tulangnya terlihat yang tegas sekali. Ini kurang baik juga. Jadi, usahakan dalam radiograph itu dibuat sesuai dengan kebutuhan, dengan nilai kontras yang optimal. kemudian, ini adalah perbedaan kontras radiograph dengan city scan. Yang ini kontras dari radiograph, ini kontras dari city scan. dapat kita lihat, dapat kita lihat, sangat optimal yang disitiskan dan jelas kontrasnya. Tentunya dengan semakin berkembangnya zaman, tentunya juga alat kesehatan terupdate, jadi semakin baik ya. Oke, di sini, perbedaannya sekilas. Ini perbandingan. Sangat jelas kontrasnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Yang ketiga ini adalah ketajaman. Oke, di sini, ketajaman di sini dapat kita artikan sebagai kemampuan untuk membedakan struktur satu dengan struktur yang lain dengan jelas. Selanjutnya, memperhatikan perubahan densitas pada perbatasan antara daerah yang berdekatan. Semakin tinggi nilai kontras, maka semakin tajam suatu radiograph. Jadi, nilai ketajaman ini berpengaruh terhadap nilai kontras. semakin tinggi kontras, maka tinggi pula ketajamannya suatu radiograph. Oke, yang kelanjutnya adalah di sini ada gambar yang menunjukkan perbandingan ketajaman radiograph. Ini dengan ketajaman rendah, ini dengan ketajaman tinggi. Dapat kita lihat di sini ada jaringan ini yang abu-abu. Kemudian ada udara hitam. Kemudian ini ada tulang skapula. Dilihat perbatasannya dengan jelas. Tulang skapula yang terlihat. Ini yang ketajamannya tinggi. Coba kita perhatikan yang gambar sebelah kiri dengan ketajaman rendah. ini udara, ini jaringan, ini skapula. Ketika kita membedakan batasnya, mana udara, mana jaringan, mana tulang, atau skapula di sini, di sini kita agak kesulitan untuk membedakan ketajamannya. Agak kurang jelas. Kalau di sini, kita dapat lihat sangat tegas sebatas-batasnya. Jaringan udara skapula. Kita mudah-mudah untuk membedakannya. Ini perbandingan ketajaman dari radiograf rendah dan radiograf dengan ketajaman yang tinggi atau optimal. Yang keempat adalah detail. Detail di sini merupakan kemampuan untuk memperlihatkan struktur terkecil pada sebuah film. Setiap radiograf memiliki struktur sangat kecil yang sangat penting dalam pendekaan diagnosa. Sebagai contoh, di sini kita lihat pemeriksaan panjudara, pemeriksaan radiografi, mamografi untuk membedakan gambaran antara jaringan ini kita memerlukan detail yang sangat tinggi. Untuk memperlihatkan jaringan, maka kita harus membuat radiograf dengan detail yang sangat tinggi. Oke, ini kita dapat lihat contoh gambar dari pemeriksaan radiografi, mamografi untuk pemeriksaan panjudara. detail tinggi pada gambar mamografi. Kita perhatikan detailnya sangat tinggi. Jaring-jaringannya terlihat jelas. Nah, ini teknik pemeriksaannya. Mamografi seperti ini. Nah, ini penyudaranya dijepit, ditekan oleh sebuah alat pada pesawat mamografi. Nah, ini hasil radiografnya. Oke, ini menghasilkan citra detail yang tinggi. Kemudian, pengukuran detail. Detail radiograf dapat dinilai secara objektif menggunakan obyek tes yang sesuai. Obyek tes terdiri dari garis radio opak dan radio lusyen yang sangat berdekatan. Karakteris tersebut disebut line fire. Satuannya adalah line fire per milimeter atau Lp per mm. Semakin besar Lp per mm, maka detailnya semakin tinggi. Sebelum kita lewat yaw, disini sedikit saya jelaskan mengenai radio opak dan radio lusyen. Mungkin tekan-tekan lupa ataupun masih bingung apa yang disebut dengan radio opak dan radio lusyen pada sebuah gambar radiograf. Tentunya ini adalah hanya perbedaan warna hitam dan putih. Radio lusyen atau radio opak. Pada sebuah motor rongsen disini tergantung pada daya tembus dari sinar X tersebut pada suatu benda. Benda-benda yang mudah ditembus sinar X akan memberikan gambaran yang hitam atau radio lusyen. Jadi radio lusyen itu gambarnya hitam. Benda-benda yang sangat sukar ditembus sinar X akan memberikan gambaran putih yang sering kita sebut radio opak. Seperti itu secara simpelnya dapat saya jelaskan mengenai radio opak dan radio lusyen. Selanjutnya ini adalah objek test untuk mengukur detail. Ini ada perbedaan radio opak dan radio lusyen. ini satu lempire itu ini. Ini salah satu contoh dari objek test dari pengukuran detail saja. Oke, baiklah. Jika ada pertanyaan silakan mengetik di kolom komentar pada video penjelasan ini sekian dan terima kasih atas waktunya semoga bermanfaat salam radiasi untuk kita semua. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati